Hai teman-teman, welcome back to my channel, Dairi Raini, saya Raini disini, senang dapat berjumpa lagi dengan teman-teman, apa kabarnya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kurang sesuatu apapun. Teman-teman, video reeks kali ini kita akan sama-sama saksikan yaitu tentang kelebihan penduduk Indonesia dibanding orang luar ya. Jadi, apa kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia? Tanpa membuang masa, kita akan sama-sama saksikan video ini ya. Teman-teman, video ini saya ambil daripada channel bagi-bagi ya, 6 bulan lepas dengan tajuk inilah kelebihan yang dimiliki penduduk Indonesia dibanding orang luar. Dan kita akan mulakan. Sahabat bagi-bagi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita doakan selalu bagi sahabat bagi-bagi, semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Sahabat bagi-bagi, yang mungkin kita tahu belakangan ini, di dunia mengenal rakyat Indonesia itu barbar dan brutal. Gimana nggak barbar? Kata mereka, zaman pandemi kayak gini tetap aja tawuran. Padahal kita tahu, masih banyak rakyat Indonesia yang baik dan tidak barbar. Banyak rakyat kita itu selalu berada di posisi ujung taduk ya, sahabat bagi-bagi. Di dalam rumah musnah, keluar rumah juga musnah. Maka sebagian besar rakyat kita itu wajib kita acungi jempol dan doakan kesehatannya ya. Mereka selalu berjuang mempertaruhkan jiwa dan raga agar dapur tetap ngepul di jaman sekarang ya, sahabat bagi-bagi. Kali ini bagi-bagi akan membahas kelebihan rakyat Indonesia daripada negara luar ya, sahabat bagi-bagi. Yang mungkin jarang sekali membahas ini di channel lain atau di media sosial lain ya, sahabat bagi-bagi. Oke, kita lanjut aja, tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dan lagi bagi-bagi. Ya, teman-teman boleh subscribe ya. Langsung aja, sudah masuk nomor 5. Rakyat Indonesia tidak gampang emosi. Seperti kita tahu, sahabat bagi-bagi, rakyat Indonesia yang kita ketahui adalah bangsa yang barbar. Tapi berbeda menurut negara Jepang. Bahkan ada stresnya TV di Jepang yang melakukan sosial eksperimen ngerjain rakyat Indonesia. Tapi tidak satupun yang langsung marah atau memukul bangsa Jepang tersebut, malah tertawa dan ngobrol asik. Padahal mereka juga uji coba terhadap orang bule dan langsung marah seperti video berikut. Gimana, hebat kan negara kita? Coba prank itu dilakukan kepada bangsa lain, pasti langsung geletuh. Asal tahu aja, sahabat bagi-bagi, bukannya kita nggak bisa marah ya. Cuma rakyat kita biasanya masih kasih kesempatan dulu. Apakah nih orang akan terus kurang acar atau tidak sengaja. Jadi sebenarnya bangsa kita selalu bertindak hati-hati ya, sahabat bagi-bagi. Tanpa langsung emosi, langsung pukul nggak. Bangsa itu bangsa yang cerdas. Oke, langsung aja kita akan masuk nomor 4. Bangsa Indonesia bermental baja. Sahabat bagi-bagi, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa kita itu bermental baja. Dari zaman perjuangan hingga zaman krisis meneter. Jarang dari rakyat kita itu bunuh diri karena tekanan. Berbeda dengan Jepang dan Barat. Banyak sekali tindakan bunuh diri karena panik, karena penyakit, atau krisis ekonomi. Orang kita itu ibarat predator hidup, sahabat bagi-bagi. Ibarat nggak ada rotan, akar pun jadi. Tidak sekolah, megang pacul, ngaduk semen pun hidup. Berbeda dengan mereka. Bahkan untuk negara luar, dipecat bisa menyebabkan depresi dan gantung diri. Beda dengan kita. Bahkan negara kita bisa nyari uang bermodal Android jadi pedagang online. Dada kan, ya kan? Bahkan jadi warga negara Indonesia. Oke deh, nanti berlama-lama kita akan langsung. Masuk nomor tiga. Suka berburu dan meramu. Sahabat bagi-bagi dari nenek moyang hingga kita sampai sekarang rakyat kita banyak menggantungan hidupnya dari alam. Sampai sekarang loh, percaya deh. Contohnya masih banyak yang suka mancing di sungai untuk lauk atau dijual. Mimin dahulu pernah punya pengalaman ada sahabat dari Belanda yang ngajak memancing di sungai di salah satu sungai pulau Jawa. Sebut aja bunga orang bulenya pada laki-laki ya. Tapi gak apa-apa kita panggil bunga. Dia bertanya sama Mimin, kenapa ikan di sungai kecil-kecil? Padahal sungai di negeri asalnya ikan berlibah dan besar-besar. Karena emosi, Mimin menjawab. Karena kami dari nenek moyang sampai sekarang biasa hidup dari alam. Tidak seperti bangsa kalian yang dahulu gemar menjejah untuk kelangsungan hidup kalian. Kami bangsa Indonesia biasa hidup memanfaatkan alam. Jadi wajar bila alam kami lebih sedikit dari sumber daya alam kalian. Dan langsung terdiam. Keok. Walaupun teman ya gak masalah. Itu masalah prinsip kebernegaraan ya sahabat bagi-bagi. Oke langsung aja kita lanjut nomor dua. Nomor dua. Rakyat kita mudah bahagia. Sahabat bagi-bagi, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mudah bahagia. Tanya aja ke diri kalian. Bisa beli HP Android aja sudah senang. Beda dengan negara lain. Kalau perlu punya Ferrari dan rumah besar baru bahagia. Bahkan hiburan seperti diktaupun bangsa kita sudah senang. Tenang gak sih ya? Oke kayak mimin aja lah. Bahwa pancing ke sungai bermodal rokok dan kopi. Sudah merasa seperti di surga. Kini sahabat bagi-bagi. Kebanyakan rakyat kita katanya ada penduduk miskin. Tapi jangan salah. Kemiskinan itu nikmatnya ringan. Mimin dan kalian beli HP sudah bahagia. Beli sepeda sudah bahagia. Coba bayangin mereka-mereka yang sudah kaya. Beli mobil aja biasa. Jadi bahagia itu simpel. Jadi berbahagialah kita yang rakyat celata ya. Mimin juga bahagia kok. Walaupun pakai HP Android Merk. Merek apa ini? Xiaomi ya. Sudah ngabur. Oke. Langsung aja kita masuk. Nomor satu yang ditunggu-tunggu. Memiliki fisik yang kuat dan otak yang terdas. Siapa sahabat bagi-bagi yang tidak mengakui ketahanan fisik negeri kita ini? Bahkan borobudur pun dibangun dengan tenaga fisik loh. Sahabat bagi-bagi. Seperti yang kita tahu sahabat bagi-bagi. Di balik iklim yang tropis ini bangsa Indonesia dibekali fisik yang lebih dari negara lain. Contohnya flu. Orang negara luar terkena flu bisa masuk rumah sakit bahkan meninggal. Coba lihat sekitar kita. Cukup bermodal teh hangat dan kerokan. Flu akan lari ke pirit-pirit dari fisik orang Indonesia. Inilah kelebihan bangsa kita. Selain fisik yang kuat. Ternyata bangsa kita banyak menelurkan profesor-profesor handal. Seperti Al-Mahruf yang B.J. Habibie. Semoga aman ibadahnya terima ya sahabat bagi-bagi. Dan kalian tahu tidak. Panamu jaringan 4G itu juga berasal dari Indonesia dan ratusan profesor-profesor hebat yang ditelurkan bangsa kita. Tapi selain mereka, rakyat pun cerdas loh sahabat bagi-bagi. Contohnya, tanpa perlulusan sekolah tinggi, rakyat kita itu super kreatif. Seperti bisa mencari uang yang orang barat tidak sampai bisa memikirkannya. Contoh menjadi Pak Ogah bila jalan rusak. Sering gak ada rakyat lain bila ada jalan rusak yang ngatur mereka cukup bermodal keranjang? Yuk 500 gopek dulu, gopek dulu. Atau menjadi stuntman ya. Apa itu namanya? Polisi lalu lintas di pertigaan. Yang tidak ada lampu lalu lintasnya ya. Mereka bisa mencari kesempatan untuk mengatur lalu lintas. Untuk gantian tersliweran. Mereka bisa manfaatkan itu dan mendapatkan uang. Bagaimana? Kreatif kan? Tentu ini mungkin ada yang berpikir, ah itu kan cuma gak gitu, bukan begitu. Kita harus apresiasi nilai kreatif itu dalam mencari uang dan peluang. Karena daripada kita bingung mencari pekerjaan yang gak jelas, belum tentu itu juga pekerjaan yang terima kita. Ya gak masalah, kreatif-kreatif dikit kan. Pokoknya tingin untuk dapur-ngepul ya sahabat bagi-bagi. Daripada bingung cari kerjaan yang tidak tentu arah, ini juga bisa menjadi penghasilan yang mudah loh sahabat bagi-bagi. Bukan maksudnya kami ingin kalian meneru itu. Tidak maksudnya apresiasi buat mereka yang kreatif. Daripada mencuri dan lain-lain. Maka dari itu sahabat bagi-bagi teruslah optimis dan satukan visi agar bangsa ini lebih cita terang. Semua demi Indonesia, jangan ada lagi pecah belah saling hina. Kita satu tanah kelahiran, saatnya bersatu majukan Indonesia sahabat bagi-bagi. Gak usah saling menghina, gak usah sirik-sirikan gak jelas. Komenlah yang positif dan baik, bermedia sosial yang cerdas. Ujung-ujungnya, bila bahasa ini rusak, rakyatnya semua sama rusak. Gak ada lagi lah cempong dan kampret percuma. Kalau mahal, ya cempongnya beli mahal, kampretnya beli mahal. Kita ini satu saudara, sebab udah pecah belah. Jangan mau diadomba oleh elit-elit yang sebenarnya mereka sendiri yang paling kenyang daripada kita yang ngontok-ngontokan hina-hina di bagian bawah ini. Iya kan? Ya begitulah sedikian berita dari kami, sahabat bagi-bagi. Kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang setia menonton acara dari kami. Kami tidak ada maksud menghina siapapun. Kami hanya menghibur dan memberikan informasi. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih yang selalu setia menonton kami. Bila ada kata yang salah, kami minta maaf. Teman-teman, kita sudah sama-sama saksikan video tadi ya. Yaitu kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia ya. Aku ya, masyarakat Indonesia ini memiliki ya sifat yang sangat penyabar, sangat kreatif, dan juga memiliki semangat baja ya. Dan ini merupakan pujian dan juga kebanggaan buat teman-teman Indonesia semua ya. Dan semoga saja kelebihan ini tetap dipertahankan ya. Saya selu sekali dengan teman-teman Indonesia. Nah, teman-teman, sampai disini saja video reaction untuk kali ini. Dan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung di channel saya, jika kalian suka video saya, kalian boleh subscribe, like, share, dan juga komen ya. Dan kita akan jumpa lagi di next video. See you and bye-bye. Salam sayang Raini untuk kalian semua.